Pemirsa Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyantur dijadwalkan akan membuka Gebiar Karya Pertiwi 2019 dan Military Attached Spouses Culture dalam rangka memperingati HUT ke-74 TNI tahun 2019. Untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan rekan Irahulu dan jurur kamera haria di Jamal dari Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Irah. Bagaimana jalannya kegiatan Gebiar Karya Pertiwi 2019 dan Military Attached Spouses Culture di sana hari ini? Selamat pagi, Patricia dan Pemirsa. Berdasarkan pantauan kami saat ini, kami melihat bahwa sekitar Indonesia bagian Barat tadi, kegiatan dari Gebiar Karya Pertiwi 2019 ini telah dilaksanakan. Ada pun kegiatan ini akan berlangsung selama dua hari, yakni dari tanggal 13 November 2019, maksud kami selama tiga hari, di mana kegiatan ini berlangsung dari tanggal 13 November sampai dengan tanggal 15 November 2019 mendatang. Dan berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, kami melihat bahwa sekitar pukul 7.30, Panglima TNI, yakni Marsikal Hadi Cahyanto, beserta dengan istrinya, yakni Nani Hadi Cahyanto, selaku Ketua Umum Dharma Pertiwi, telah membuka secara resmi kegiatan ini dengan melakukan pemukulan terhadap alat musik Tifa. Selain itu juga Gebiar Karya Pertiwi pada tahun ini mengungsung tema, yakni peningkatan usaha mandiri untuk menunjang ekonomi dan menambah pendapatan keluarga. Salah satu yang akan ditampilkan dalam kegiatan ini adalah sarung-sarung unggulan produk buatan Indonesia, yang ini terdiri dari berbagai produk sarung unggulan yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu ada pun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan dan melestarikan keanekaragaman kerajinan budaya, khususnya sarung Indonesia, dengan beragam bentuk maupun corak, serta untuk meningkatkan usaha dari subsektor ekonomi kreatif seperti kuliner, kerajinan tangan, dan juga kria. Selain itu juga ada pun konsep dari Gebiar Karya Pertiwi adalah perpaduan dari bazar, produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah dengan penampilan seni dan budaya Indonesia dan juga mancanegara. Workshop bertemakan pemasaran produk unggulan berbasis digital dalam rangka meningkatkan kompetensi pelaku usaha dan kesejahteraan. Patricia? Ya, Yara, pihak mana saja yang dilibatkan dalam kegiatan ini dan bagaimana antusiasma masyarakat di sana? Ya, Pak Mirsa, ada pun pihak-pihak yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah itu meliputi seperti perwakilan dari Dharma Pertiwi di Indonesia, kemudian ada juga atas sepertahanan dari negara-negara sahabat, dan para petinggi baik di jajaran angkatan darat, udara maupun juga angkatan laut. Dan antusiasme dari masyarakat saat ini kami belum melihat adanya masyarakat yang datang ke tempat ini untuk bisa langsung menyaksikan berbagai UMKM yang tersedia di tempat ini, namun kami melihat bahwa semangat dari Ibu-Ibu Dharma Pertiwi ini sudah sangat terlihat karena mereka sudah bersiaga di tempat ini sejak tadi pagi yakni sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian barat dan mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya demi kelancaran hari ini. Dan ada pun dari kegiatan hari ini, ataupun rangkaian kegiatan yang akan digelar selama 3 hari ini adalah yang pertama yakni bazar produk dengan kehadiran 198 stan produk kreatif yang berkualitas yang berasal dari subsektor fashion kuliner dan kria perwakilan dari Dharma Pertiwi di seluruh Indonesia, serta dari 20 atas sepertahanan negara-negara sahabat, seperti Cina, Meksiko, kemudian juga Singapura, dan berbagai negara lainnya. Selain itu juga, kegiatan ini juga akan diisi dengan adanya pertunjukan seni budaya dan terakhir ini akan diisi dengan kegiatan workshop. Kegiatan ini nanti akan berakhir pada 15 November dan diharapkan dengan adanya kegiatan dari Gebiarkarya Pertiwi ini mampu mendongkrak ekonomi maupun kesejahteraan dari para keluarga TNI dan juga mampu mendorong aktivitas dari para Ibu-Ibu Dharma Pertiwi ini. Baik, terima kasih rekan Ira Hulu dan curu kamera Hadi Aijamal untuk laporan langsung dari Balai Sudirma, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali, Ira.